Terinspirasi kisah Bilal bin Rabah yang sandalnya masuk surga karena tak pernah meninggalkan sholat wudhu. Saya juga membuat amalan yaitu membaca surat Yasin selesai maghrib di rumah dan dimanapun. Alhamdulillah sudah hampir satu tahun berjalan, tak pernah tinggal. Apa dan bagaimana keadaan tetap saya lakukan? Dan apakah saya salah membuat amalan seperti ini? Apa hukumnya orang datang ke masjid mushollah gak langsung masuk duduk-duduk di teras? Atau cerita-cerita dulu di luar masjid? Malaikat di dalam masjid sudah menunggu untuk mendoakan dia. Apa doa malaikat untuk orang dalam masjid? Ampun kan dia rahmati dia, ampun kan dia rahmati dia, ampun kan dia rahmati dia. Sementara dia di teras masjid, sambil ngumpul-ngumpul asap. Malaikat di dalam doa-doakan dia. Mata masuklah ke dalam masjid sholat ta'yat al-usul bi sunnah dan ta'yat al-masjid. Mata'at al-usul bi sunnah dan ta'yat al-usul bi sunnah dan ta'yat al-usul bi sunnah. tangkawan ngajak ngobrol gimana kabarnya harga sawit kita udah naik apa belum? Astaghfirullahaluhu'udhu gimana kabarnya anak jantung jadi nikah apa belum ya katanya hancur? Astaghfirullahaluhu'udhu banyak-banyak istighfar. Man lazimal istighfar siapa yang memperbanyak istighfar? segala kesempitannya diberikan ke lapangan amin segala kesusahannya diberikan Allah jalan solusi jalan keluar dibeli rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka sependek-pendek Astaghfirullahaluhu'udhu lebih panjang Astaghfirullahaluhu'udhu yang lebih panjang namanya Sayyidul Isni kami nggak bisa nyata letak pausat mudah aja buka HP tulis Sayyidul Istighfar Enten kita mendapat cari anak-anak sekolah kita sudah print diwarnet, print, tempel di dapur dekat masak Allahummaantarobillahi wabarakatuh, Alhamdulillah tiga kali satu hari dibaca nggak hafal, pagi sambil masak sarapan, siang, sore, siang, sore, satu bulan berapa kali? 90 kali, nggak jual hafal, copot, bakal, masuk ke kopi minum, Insya Allah, TBC terinspirasi kisah Bilal bin Prabah yang sandalnya masuk surga karena tak pernah meninggalkan solat wudhu saya juga membuat amalan yaitu membaca surat Yasin selesai maghrib di rumah dan dimanapun Alhamdulillah sudah hampir satu tahun berjalan, tak pernah tinggal apa dan bagaimana keadaan tetap saya lakukan apakah saya salah membuat amalan seperti ini? gimana salahnya? toh membaca surat Yasin habis maghrib tadi siapa yang baca Yasin di suatu malam tak tengok malam apa? malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat malam Sabtu, malam Aham, malam Senin, malam Selasa siapa yang baca Yasin pada suatu malam? asba'a maghfuran lah subuh besok dia sudah diampunkan Allah kira-kira amalan ini ada nggak dalilnya? saya ulang sekali lagi memang kalau terlalu lama dengan selama ini payah nangkap kita ulang sekali lagi, oke bisa agak konsensi tarik nafas lembuskan pertanyaannya ini saya selalu membaca Yasin selesai maghrib di rumah dan dimanapun berada sudah setahun malam baca Yasin benarkah amalan saya? kata dia sekarang saya jawab man qoro'a Yasin filai latin siapa yang baca Yasin pada suatu malam asba'a maghfuran lah besok subuh dosanya sudah diampunkan Allah apakah amalannya ini ada dalilnya? bilang lagi tadi amalanmu ada dalilnya mana dalilnya? siapa yang baca Yasin pada suatu malam baik itu setelah maghrib, setelah isya, tengah malam atau menjelang subuh subuhnya sudah diampunkan Allah subuh ta'ala hadisnya ini suhai apa tak suhai Pak Ustaz? isnaduhu jahid sanatnya jahid setahu kami hadis itu hasan dibawa hasan suhai hadis suhai dibawa suhai asan dibawa hasan do'ib dibawa do'ib maudu isnaduhu jahid sanatnya jahid jahid ini apa? antara hasan dan suhai di atas hasan dibawa suhai namanya jahid bisa diamalkan yang ngomong begini siapa? Imam Abul Fida Ismail Ibn Al-Kasir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim dalam pembahasan Tua Qaddimah Surat Yasin baca tafsir Ibn Al-Kasir bapak ibu yang punya duit pergi ke toko buku beli tafsir Ibn Al-Kasir yang sudah beli Al-Habdu tidak nanti anak kita kita sudah mati dibukanya lemari ditengoknya Alhamdulillah ada tafsir Ibn Al-Kasir walaupun masih bungkus plastik bagaimana seorang telah menikah namun suami tidak pernah memberi nafkah lahir batin dalam isi sama gunung saat kita bolehkah saya istri menuntut haknya? istri boleh pergi ke pengadilan nanti hakim yang akan memutuskan keluarlah sertifikat dari hakim hakim pengadilan agama kabupaten pelalawan tiga salahkah apabila seorang anak tidak memantui kata orang tua dimana orang tua ingin anak pacaran seperti lumrah ini orang tua hantu mestinya engkau yang melarang anakmu pacaran mesti kalau datang cowoknya kau suruh pulang ini kau pulang masuk 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 silakan ya ada duduk sini ya papa sama itu sama artinya maka orang tua yang mengatakan pacaran lah padahal jodoh sudah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah rezeki tak akan ke saya malam ini mesti berangkat pulang cepat karena bes langsung karena tadi belum turun hujan jadi maksudnya besok mau ke Jakarta mesti naik pesawatnya bukan di Pekanbaru tapi dari Padang pulang ke Pekanbaru dari Pekanbaru kepada saking buru-buru buru-buru mau ke sini tengok di belakang rupanya tas tinggal cemana mau ceramah tas tinggal baju tak ada datang ini saya mau jelaskan rezeki tak ke mana sampai tadi datang Ustaz Fulan bin Fulan dari Tembilahan ngasih baju batik ini lagi baju batik yang paling keren baru saya teman oh rupanya Abdul Somad ketinggal tas bajumu rupanya ada baju dari Tembilahan yang mantap lebih keren pula lagi dari baju yang di bawah tadi kalau saya pakai baju tadi baju koko putih mungkin orang pematang tinggi dia kan hmm Ustaz Fulan bajunya itu-itu aja tapi malamnya pakai batik keren dipakai dingin lagi karena ada kipas angin di belakang rezeki surat ditetapkan Allah SWT tapi harus ada usaha usaha usahanya jangan haram usahanya jangan haram maka jangan pernah takut jodoh kalau sudah jodoh tak akan kemana tapi harus ada usaha tapi jangan pacaran pergi jumpai pak kepala kemena jumpai Ustaz kita Pak Ketua Mo'i jumpai Ustaz Somad Ustaz kan banyak jamaah Ustaz tolong carikan jodoh saya Pak Ustaz perempuan yang kaya kebun sawitnya sejauh mata memandang ayahnya sedang di loobnami tak lama lagi mati dia pula cantik kemudian pula taat beragama hafal jus 30 juz kalau ada kasih ke saya Pak Ustaz kalau ada macam itu ngapain aku kasih ke kamu bagus aku kasih sama bapak-bapak yang lain saya tak mau juga apakah menikah tanpa wali saksi penghulu itu sah Pak Ustaz enggak dan lainnya la nikaha illa bi waliyin tidak sah nikah kecuali dengan wali wa sahidai adilin dan saksi yang adil selama nikahnya maksudnya selama nikahnya pakai tercatat kepala kantor urusan agama kecamatan maka tidak akan mungkin terjadi ini kenapa bisa ada orang nikah tak pakai wali tak mengisah si kanan nikah si yang nikah siri ibu yang nikah siri anak perempuan yang kasih nikah siri kalian kalau nikah siri rugi karena nikah siri tak ada surat nanti kalau dia pergi sampai mati kalian tak akan bisa cerai tapi kalau dia nikah sah pergi 3 bulan pergi ke pengadil bisa digugat kalau tidak seumur hidup tak kambik indah batanya terikat tapi tak ada karena saya pernah mendengar itu boleh dilakukan hanya di kalangan tertentu para habaib keturunan rasulullah tak betul para habaib justru memegang sunnah rasulullah s.a.w. carilah mana ada habib nikah tak pakai wali tak pakai saksa nabi ya nabi muhammad s.a.w. boleh tak pakai wali dan pakai saksa tapi kita manusia biasa tidak saya punya tiga orang anak perempuan yang dua orang sedang menuntut ilmu di pesantren setikat SMA agiah berarti sebagai seorang ibu saya selalu menuruti kemauannya dengan laundry-nya jajannya dan keperluannya apakah saya melakukan hal itu benar karena menurut saya agar anak saya bisa fokus belajar tak ada gunanya ilmunya banyak tak pandai mencuci baju tak ada gunanya baca Arabnya hebat bahasa Inggrisnya berapi-api hafalan Qurannya hebat tapi mengangkat piring nasi ada di meja aku tidak tahu ada orang model ada kami duduk di pesantren cuci sendiri gosok tak disitrika bosa enggak kotak kusut tak kami peras jadi seimbang antara dia hidup intelektual dengan bagaimana berinteraksi sosial kalau semua dimanjakan makamnya catering pakaiannya gosok sampai mengangkatkan piring nasinya pun dia tak tahu nanti dia mau jadi apa dari kecil terlonjak lonjak sudah besar terbawa bawa sudah tua terubah tidak oleh sebab itu kami pun dulu di pondok pesantren tapi tetap pandai mencuci baju tetap pandai memasak tetap pandai melipat tetap pandai menyetrika sampai ke Mesir juga belanja jadi pendidikan baik tapi pendidikan juga membentuk orang berakhlakul karimah menjadi mandiri bukan dimanjakan sekarang banyak sekolah yang memfasilitasi sekolah sesuatu akhirnya jadilah dia menjadi intelektual tetap tapi tidak berakhlakul karimah dan selalu menggantungkan diri pada orang lain naus apa hukumnya mengecat rambut nabi sampai ke kota makar dari kota madinah ayah abu bakar namanya abu kuhafa rambut punya sama dengkot yang putih semua kata nabi suruh celup celup rambut dicelup pakai inai inai bahasa melayu bahasanya daun pacar daun pacar digiling dari rambut warnanya berubah menjadi warna pilih warna inai warna mahogany warna tidak sampai hitam jatah nabi jatah ini musyawan jangan pakai warna hitam karena warna hitam itu bisa menipu warna lain boleh warna hitam menipu kenapa menipu jangan dulu tidak ada api kelahiran kakek kakek umur 70 umur binang anak umur 17 dipakai gigi palsu dipakai hitam sudah nikah seminggu baru nampak pangkalnya putih jadi kalau ada unsur menipu tak boleh tapi kalau tak ada unsur tipu boleh mana karena ketika perang kata nabi yang tua tua boleh cat hitam yang tua cat hitam karena untuk perang supaya musuh melihat pasukan muhammad anak muda semua padahal tua tu'at tu'at jadi kalau ada unsur tipu harap kalau tak ada unsur tipu boleh sumbernya dimana kitab namanya fatawa al-azhar fatwa fatwa al-azhar yang menulisnya namanya Sheikh Atiyah So'ar balik Mesir Khair apa hukumnya kita yang dalam masjid nunggu orang ngambil wudhu atau yang belum datang bahkan waktu sholat sudah masuk kalau sudah cukup imam makmul tunggu lima menit tunggu sepuluh menit masjidil aram sampai setengah jam kita kalau kelamaan malah makin yang ada malah pulang lima menit sepuluh menit tapi supaya untuk adil biar supaya jangan cemburu beli jam di pekan baru yang ada waktunya dua waktunya lima menit empat lagi dua lagi dua lagi komat 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 itu lebih adil daripada kita kelain karena di beberapa masjid justru gak pakai jab yang nyuruh komat yang berkuasa di masjid itu mamat disana disini beli jam yang bisa mengatur dulu saya pernah berzina sekarang saya sudah menikah dan baru baru ini mulai mendekatkan diri kepada Allah saya sudah mandi dan sudah taubat sudah mengusaha surat 5 waktu apakah Allah mengampuni dosa saya Allah tidak mengampuni dosa syirik selain itu diampunkan Allah maka taubat lah mesti taubat nasuh apakah ayah saya mendapatkan hisap dari perbuatan saya ayah saya meninggal tahun ini dan apa lagi saya minta maaf orang tua diazab karena dosa anak kalau tidak mendidik anak karena dosa tidak mendidik anak maka mengalir dosanya tapi kalau orang tua sudah memasukkan anak sekolah agama mendidik dia meninggal kita anak pun dosa maka kita tidak memikul dosanya dalil dalilnya seseorang tidak memikul dosa orang lain itu dalil pak ustad saya seorang istri batasan batasan bagaimana bersoleh yang wajar bagi muslimah karena kalau saya bersoleh suami saya selalu tegur jangan bersoleh jahiliah apa maksudnya pak ustad misalnya wajah ibu pucat pucat kalau silap-silap bayang bedakan dia sama kutilan pucat misalnya habis sakit atau rumah sakit lalu dipakainya bedak sesuai dengan warna kulit merubah yang tak normal jadi normal boleh tapi yang sudah normal menjadi abnormal bibirnya sudah biasa dipakai sampai dua inci budak putih muka putih tangan itu oleh sebab itu maka yang wajar-wajar saja engkau cantik bukan karena make upmu engkau cantik karena bekas kuduk dan tahajudmu kecantikan batin kecantikan yang tidak akan lekang karena lapuk karena hujan dan tak lekang kenapa panas eh ibu cantik iya dong ini kan bekas wudhu jadi kau sangka kami tayang semua jangan bersoleh-soleh jahiliah karena sebenarnya orang yang bersoleh itu adalah dimainkan setan jahiliahnya biasa-biasa biasa-biasa dalam pokok dalam pokok kayu itu ada serang semut semut menjalan berdoa untuk guru-guru mengaji guru fisika diangkat PNS guru kimia dibayarkan gaji mahal guru mengaji hidup segal mati tak mau macam kerakap tunggu dibaca sebab itu basnas beri mereka bantuan tapi malaikat mendoakan mereka jangan sampai doa malaikat doa binatang-binatang kepada mereka tapi kita malah menganyayang saya tidak sholat ketika di depan di atas tiba-tiba ada kucing sah tak sholat ketika sholat tiba-tiba ada kucing tiduran bahkan minta pangku pastah tak apa asal janggangan kucing itu menjel kucingnya bersih dimandikan pakai sampo kadang bersih pula kucing tidur di dia kucing itu pakai sampo dia pakai sampo telepon seolat dia ada kucing di situ pasti atas sahut kucing itu nempel-nempel tapi kalau kucing itu main thread pasangan serak tayinya batal kena ada nak nak jish pahala apa yang didapat seorang ketika menolong hewan atau kasih makan hewan peliharaan sudah saya ceritakan tadi kan sudah bilang saja sudah cepat kita balik anjing tadi ceritakan sedang anjing boleh berkucing benarkah hewan bisa mendoakan manusia setiap yang hatinya basah maka ada bernilai apakah binatang itu bisa bicara bisa mana dalilnya lagi trend sekarang mana dalilnya kata Nabi Sulaiman wa'i pasukan bala tentara jangan kalian jalan stop kenapa Sulaiman karena aku mendengar panglimah pasukan semut sedang memberitah semut semut buka surat buka surat selat semut ya ayat Tuhan masuklah kalian ke sarang-sarang supaya jangan sampai diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya Nabi Sulaiman tersenyum tersenyum mendengar suara semut kalau pemimpin adil semut pun tak ada yang terinjak tapi kalau sudah tak adil manusia pun banyak yang mati ke lapar oleh sebab itu maka binatang pun berdoa kepada Allah S.W.T bagaimana kalau saya selalu takut akan kematian takut karena amal ibadah belum banyak takut anak-anak putus sekolah atau terlantar manusia takut mati karena amal belum banyak maka berbanyak amal takut nanti kalau mati anak belum belajar agama maka bawa anak masukkan pesantren positif tapi kalau takut sampai stres depresi itu berarti diganggu jit kalau sudah kena itu obatnya adalah ruk ruk yang sendiri tak bisa tak bisa kadang kita pun diganggu setan tak kuat minta rukyah semua orang yang kuat datang ke rukyah syarikat ustaz ustaz kita yang imannya kuat yang zuhir batin yang kuat mu'at mu'at usah jelaskan danil tentang hadrah 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 kelompong 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 hadrah 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 hadis kedua, Ya Rasulullah aku bernazar, kalau kau menang perang, mau kuku pukulkan gendam kata Nabi, pukul lah bernazar seorang perempuan, kalau kau menang perang, kuku pukulkan gendam, apukul kata Nabi, itu dalil boleh memukul gendam salawat diiringi dengan adrah, dengan alat musik islami, karena ada sebagian kelompok mengatakan itu Arab, mana pula Arab itu salawat salawat, salawat, salawat burda, salawat dibak, salawat al-barzandi, salawat simtud dura, salawat dia ulami, salawat yang dibuat oleh para ulama, mana dalilnya boleh membuat syair, datang seorang sahabat memuji-muji Nabi dengan syair pasakata watabassama Nabi diam dan tersenyum, hadis diwayat sunan tir miri, hadis takriri boleh membuat salawat salawat yang dibuat oleh ulama, dibacakan dengan diiringi nasib islami, selama tidak melakukan perbuatan maksiat campur aduk laki-laki perempuan lalu di dalamnya ada tabarruj soleh jahiliyah, lalu di dalamnya ada pakaian sempit kita malam ini senaja dipisah supaya turun rahmat Allah maka lanjutkan grup adrah-adrah ini untuk menyaringi menyaringi kibot tunggal kiam racun kucing garam malam ini nah, kalian yang lain kalau sudah naji untuk kibot tunggal dari PRD membuatkan peraturan daerah jam sekian stop karena kalau tidak nanti orang mabuk jadi arena judi perbot peraturan bupati orang dari kecamatan membuatkan peraturan edaran maka selamatlah saya selamat di Lampung Lampung Utara apa kata Pak Bupati Lampung Utara kami keluarkan perda Pak Ustaz hanya boleh pesta nikah sampai jam 5 sore untuk menghindari supaya malam jangan sampai ada anak muda sabu-sabu mabuk kelahi tawuran pacaran gara-gara itu grup-grup nasib grup-grup adrah dibangkitkan supaya nanti ada acara wali mah nikah khitana kemudian akikah jangan lagi ada kibot tunggal ini kibot tunggal dibuat pentas tinggi-tinggi rok pendek-pendek yang nonton di bawah itu menengok rok pendek meniti nengok bini di samping meniti mata kebanyakan kebanyakan ibu-ibu itu kan sering kredit barang-barang perabot pancinya pun kredit kompornya di rumah itu yang cash cuma ibu itu aja yang lain lakinya pun kredit apakah kredit itu juga termasuk riba barang dan uang dengan uang riba uang dengan barang tidak dengan syarat yang terlambat karena kalau terlambat ada denda jadi riba karena secara harga cash kredit itu beda pertanyaan saya mungkin sepeda tapi pasti merah ya cari di internet saya tulis 5 tahun yang lagi somat morok kredit enter tulis kalau dapat nanti share ke kawan-kawan print tempel di papan pengumuman masjid biar tahu semua bagaimana yang dikatakan mati dalam sholat itu Pak Ustaz mutu qobla antamutu matilah kamu sebelum mati hilangkan hawa nafsu hilangkan keinginan hilangkan kehendak maka sebelum itu kita katakan yang ku maksud hanya engkau habis itu serahkan semuanya kepada Allah matikan semuanya di offkan semuanya yang dipangkan hanya kehendak Allah SWT matikan kehendak kita munculkan kehendak Allah hilangkan kudrat iradat kita yang ada hanya kudrat Allah SWT Allahu Akbar sesuai kemampuan masing-masing Allah SWT Allah SWT Allah SWT tidak membebani orang lebih dari kemampuan bagaimana cara Ustaz ikhlas menjalankan kewajiban sebagai isteri dan ibu buat anak dalam membangun keluarga ibu ikhlas karena yang ibu kandung sembilan bulan sepuluh hari ibu susukan dua tahun tidak akan mungkin bisa dibalas oleh suami dan anak ibu betul ada bapak yang bisa membayar sembilan bulan sembilan hari sembilan juta dua tahun dua puluh juta tak bisa dibayar dengan uang bagaimana mau membayar nyawa mereka mereka melahirkan anak menegang nyawa bukan senang melahirkan anak nanti kalau saya ceritakan sakitnya gak ada yang percaya betul perempuan sekarang aja enak melahirkan anak macam bersin lahir tahshin lahir lama dulu susah mereka now itu tidak ada cara membalas kebaikan ibu-ibu kecuali dengan ibu ikhlaskankan Allah SWT maka Allah akan balas dengan surga jannatul firdaus amin anak-anak ibu menjadi anak penghapal Quran satu tahun dia hatam Quran satu bulan dia hatam Quran dua kali satu tahun dua puluh empat kali mengalir ke makam ibu makanya amal yang paling mulia adalah amal menjadi seorang perempuan kalah laki-laki siapa orang paling layak mendapatkan baktiku umuka sumbaman umuka sumbaman umuka sumbaman umuka sumbaman abuka bapak cuman dapat setukannya ibu dapat tiga kali ustaz dapat setukannya sehingga laki-laki makanya banyak sekarang laki-laki mau jadi perempuan kau laki-laki apa perempuan eh kisah sebenarnya terjebak di tubuh laki-laki bencang saya telah selesai subuh setelah itu datang orang mengajak sholat lagi apakah boleh saya sholat lagi Pak Ustaz mengajak-ajak makan apakah ada tradisi teman-teman sahabat Nabi ngajak sholat ada hadisnya sahib sorry Nabi sholat di mesin selesai Nabi sholat di mesin Nabi pulang sahabat tadi tak pulang dia tetap di mesin lalu kemudian ketika dia sedang duduk datang orang kampungnya terlambat sholat kata orang kampungnya kami ingin sholat lagi tapi ingin ngambil berkah kau jadi imam maka dia jadi imam diulangnya sholat sekali lagi apa pelajaran dari sini tiga pertama bahwa kita boleh sholat dua kali sholat pertama menggugurkan kewajiban sholat yang kedua mencari fadilah ketutamaan dua bahwa imam boleh sholat sunat makmumnya sholat wajib karena dia yang pertama tadi sholat wajib yang kedua itu sholat dia terhitung sholat mencari fadilah sunat sedangkan makmumnya sholat wajib itulah dalin dalam mazhab syafi'i boleh imamnya sholat sunat makmumnya sholat wajib masuk kita ke masjid ada nampak orang sholat kita tepuk bahunya kita pun sholat selepas sholat sholat assalamualaikum warahmatullahi wajib mohon maaf ya dek tadi kayak sholat tahiyatal masjid gak apa-apa karena saya di belakang itu sholat wajib karena dalam hadis boleh imamnya sholat sunat makmumnya sholat wajib menurut manha syafi'i yang ketiga mengajak orang berbuat baik alhamdulillah dapat bertemu dengan ustaz pertama kali saya itu selalu karena selalu ada halangan untuk ketemu pertanyaan mana yang lebih dilunuhkan diturunkan lutut apa tangan waktu sujud sujud Allahu Akbar lutut dulu baru tepatan mazhab syafi'i hadisnya riwayat Abu Wa'id sedangkan yang menyebutkan tangan dulu hadis Abu Hurairah tapi matanya makhluk makhluk artinya terbalik tangan dulu Allahu Akbar tangan tapi dua-duanya boleh dilaksanakan tapi jumbur mayoritas ulama lutut dulu baru tangan tapi kalau ada yang melaksanakan tangan dulu saya pun tak salahkan asal jangan kening dulu itu terjungkal lutut dulu jumbur mayoritas ulama kalau ada yang membuat tangan dulu termasuk buku sifat shalat nabi nasruddin albani kata dia tangan tapi mayoritas ulama lutut shalat istisqa' sebaiknya dilakukan pada saat kapan pak ustad shalat istisqa' dilaksanakan pada saat kemarau panjang cara pelaksanaannya dua yang pertama sedang khutbah jumat nabi sedang khutbah jumat masuk orang Arab bandui ya muhammad halakatil amwal kebun kami krim kambing kami mati nabi sedang khutbah langsung nabi angkat tangan agisna 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 turunkan hujan dan turunkan hujan selesai shalat jumat keluar masjid nabawi basah lantai basah tanah masjid nabawi begitu kabulnya doa nabi jadi melalui shalat jubat yang kedua shalat istisqa' khusus dimana nabi shalat istisqa' nanti bapak ibu kalau pergi umrah cari ini qiblat qiblat sebelah kanan ada namanya masjid humamah humamah anti awan karena nabi waktu shalat istisqa' datang awan di atas tinggal turun selesai istisqa' turun di ke bawah saking kabulnya doa kenapa doa kita tak dikabulkan empat matamuhu aram makanan yang haram masyribuhu aram minuman yang haram malbasuhu aram pakaian yang haram bauziyabil aram disuapkan makanan yang haram shalat istisqa' mohon kepada Allah ketika panas berkepanjangan dan tidak turun hujan mudah-mudahan Allah ta'ala menurunkan hujan kepada kita sehingga menghilangkan segala malapetaka bencana dan musibat ketika shalat subuh saya lupa wajib kunun setelah salam saya baru teringat apa yang perlu saya lakukan sujud sahwi kalau engkau mazhabnya syafiq suami allahu liman albidah allahu akbar eh tidak akan bangkit lagi ke atas terus jangan sujud selamat menurunkan hujan lupa dua kunun dalam mazhab syafiq sujud sahwi kalau imam sujud sahwi saya ikut apa kok ikut ini banyak juga mahrum tak ikut imam sujud sahwi jadi yang tersalah kau kenapa lupa kan dia aku tidak yang tak baca kunun itu mazhab apa Hanbali Hanbali sama Hanafi tak ada kununnya makanya di Masjidil Aram waktu bapak ibu umrah kemarin ada pakai kunun suhu tidak Masjidil Aram tak pakai kunun suhu karena imamnya mazhabnya Hanbali sejak tahun 1924 sejak 1924 mazhabnya Hanbali sebelum itu maka itu mazhabnya syafiq terjadi revolusi king Abdul Aziz yang sekarang ini Salman bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Khalid bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Faisal bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Suud bin Abdul Aziz menggantikan ayahnya King Abdul Aziz jadi sejak Abdul Aziz geng ini aja dia bermazhab hambaib sebelum itu dulu mazhabnya syafiq dulu mazhab paling besar di Makkah itu mazhab syafiq nama orang yang terakhir menjadi puasa makkah keturunan Nabi Muhammad namanya syarif awlur rafiq awlur rafiq awlur rafiq awlur rafiq awlur rafiq bertolongan Allah s.w.t saya ingin tanya bagaimana cara seorang hamba agar imannya tetap istiqomah menjalankan dan kewajiban agama di saat imannya daun al-imanu yazid naik wayangqus turun itu ada satu bab dalam sahih muslim nama babnya al-imanu yazid wayangqus iman naik turun macam teh sariwangi di dalam masjid bersama orang baik mendengarkan pengajar Hai di karaoke mendengarkan lagu metal sama kawan setengah setan turun oleh sebab itu berusaha tinggal di komunitas di lingkungan rumah di kantor gabungkan diri dengan komunitas pengajian di grup WA ikut grup WA yang mengingatkan grup-grup WA yang mengirimkan yang tak baik tak baik keluar saja dari situ Hai aja di untuk menjaga istiqawah ini kita mesti jaga dari mulai bangun pagi dengarkan radio pengajian tonton TV TV pengajian sampai di kantor komunitas kawan-kawan yang pengajian Hai saya kuliah sudah empat tahun tapi masih semester 4 harusnya sudah semester 8 saya tak bisa lanjut karena kampus saya tak lengkap peralatannya Oh bukan salahnya benar-benar udah kita suhu soalnya harusnya di semester lima nih saya ujian dan praktek saya kalau mau saya umur seluruh lima tahun kapan lagi saya mau menyenangkan keluarga dan menjadi mandiri pon bimbingnya pindahnya kampus lain apa dipertahankan jangankan kau kami pun membacanya galau kira kamu selain banyak universitas berserah-serah di Kepulauan dia usah dipertahankan sih yang perlu dipertahankan itu hidup semaci denganmu mas itu kalau nikah kalau sama kampus sama pula hidup semaci biar Bagaimana status perkahwinan seorang mu'alab istrinya tak Islam istrinya tak Islam tapi Yahudi Nasrani boleh karena boleh menikah istri Yahudi Nasrani menurut mazhab Anafi Maliki Syafi'i tak boleh pilih salah satu dari empat mazhab karena dalam keadaan darurat dia mu'alab istrinya Nasrani atau Yahudi boleh salah satu dari mazhab Anafi Maliki hambat Syafi'i tak boleh hari ini kuhalalkan yang baik-baik Sembelihan Yahudi Nasrani boleh kamu makan sembelian kamu boleh mereka makan perempuan mereka boleh kamu nikahi menurut mazhab Anafi Maliki hambat tapi kalau istrinya kau cucu hidup buddha tak boleh maka dia harus pisah otomatis pisah kalau tetap dia di rumah jadi hukum berzinah makasih mesti jelas dari pertanyaan istrinya itu Nasrani apa apa hukum orang suka membinah-binahkan orang lain sementara perilaku dia tidak memperilakunya tidak memberikan contoh tak dikasihnya contoh binahnya apa ada orang baca yasin lalu bina banyak baca yasin lagi baca yasin kalau dia capek kita terus kalau kita capek dia terus sekarang saya mau tanya kalau ada orang membinahkan Bapak Ibu yasinat Bapak mau terus atau berhenti teruslah nanti lama-lama dia capek kenapa tak kau binahkan lagi orang tanya yang bina baca yasin capek akulah bagus unuh tak juga baca yasin itu Quran membaca Quran apa hukumnya wajib baca Quran kenapa cuman yasin yang dibacanya yang lain dibacanya juga cuman yasinnya ada keutamaan tersendiri kalau dibacakan pada perkara yang sulit maka dimudahkan Allah sulit punya anak baca yasin sulit mau jumpa jodoh baca yasin sulit mengatasi masalah baca yasin sulit sakratul mawan makanya kalau ada orang sakratul mawan baca gendam kalau tidak sehat mati karena laki-laki ini banyak orang sama bini apa kau nih baca yasin aja bang aku baca ini persiapan untuk abang juga kalau bapak kalau agak jemang sikit aja ya insyaallah dua gendang ini bang kalau tak sehat abang pun Pak Usar Abdul Sohman mohon doakan putra kami empat li bangsawan diterima di sekolah kedinasan akmil akademik militer di akhir majlis kita doa ibunya bapaknya tiap malam baca yasin selesai baca yasin ya Allah berkat kemuliaan surat yasin ini diterimalah anakku hendaknya baca yasin habis baca yasin Hai dari mana dalilnya ini bisa kami tengok baca taksir Ibnu Kasir la bukan dimasukkan yasin taksir Ibnu Kasir la toqara ufi amrin azirin illa yassarahullah kalau dibacakan pada perkara yang sulit susah dimudahkan suatu masa saya dipanggilan kerja suatu PT di dekat kota saya namun di saat saya diterima di tempat kerja itu dilarang berjenggot Hai dan berkumis Hai saya sudah bilang saya tidak bisa mencukur jenggot saya maknindir saya Hai tapi perusahaan itu masih keras agar saya mencukur jenggot saya apa tanggapan Pausat jenggot hukumnya Sunnah maka mencukur jenggot hukumnya makruh menurut sebagian mazhab syafi'i kalau ada ustaz yang berpendapat berjenggot itu wajib maka mencukur jenggot berarti ha haram cukur jenggot haram berarti dia milih pendapat yang berjenggot wajib saya memilih pendapat berjenggot Sunnah maka mencukur jenggot tak sampai haram hanya makruh saja jangan berkelahi masalah jenggot nanti yang tak berjenggot ngejek kau kau udah berjenggot ni ku tengok macam kambing kau tengok berjenggot aku kambing kau tak berjenggot anjingnya ah berkelahi berkelahi yang tak berjenggot tak berjenggot yang ketawa siapa yang tak tak sembahyang ini ini hukum pokok hukum pokok pangkat kita mau kerja lalu kemudian disitu suruhnya cukur jenggot ada tempat kerja lain boleh berjenggot tapi gajinya agak rendah sikit ikut yang rendah gaji karena disini kita bisa melaksanakan Sunnah tapi kalau tak ada tempat lain cuma ini cukurlah tak apa-apa sambil mencukur tu istighfar Astagfirullah 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 Apa boleh ketika halangan saya tetap menjaga wudhu dan zikir yang biasa saya perempuan yang berhalangan boleh berwudhu perempuan yang berhalangan boleh tetap berzikir yang tak boleh baca Quran tak boleh baca Quran tak boleh pegang Quran tak boleh itikab di masjid tak boleh tawaf tak boleh solat tak boleh puasa ada pun berzikir tetap baca Quran yang ayat fungsinya sebagai doa boleh mana itu ayat sebagai doa naik kendaraan subhanallah disakara lana hadau makunnalahu ukridin itu adalah ayat Quran tapi fungsinya waktu naik kendaraan sebagai doa rembana atina fiturnya itu doa tapi dalam ayat Quran maka fungsinya sebagai doa boleh saya sedang hijrah mendekatkan diri kepada Allah tapi saya terbayang hal-hal kemaksiatan di saat saya dulu masih sendiri saya mohon bagaimana hijrah saya ini betul Pak Ustadz jangan sendirian karena serigala akan menerekam kambing yang memisahkan diri dari jamaah buatlah komunitas komunitas pemuda hijrah komunitas jilbabers komunitas komunitas hijabers komunitas jembuluan sejati komunitas biker syariah komunitas anak begadam malam tapi tahajib rajin buat komunitas setelah buat komunitas angkat ketua ada kartu anggota membuat suatu kegiatan istiqom sholat berjamaah tiamul laib undang penganjian undang bapak-bapak dari dokter-dokter ibu dokter untuk dialog tentang narkoba undang bapak-bapak dari kepolisian tentang tertib lalu lintas undang bapak-bapak dari TNI bicara tentang ketahanan kesatuan negara Republik Indonesia nah gitu karena komunitas ini tidak selamanya ceramah-ceramah mereka maunya dialog anak-anak muda nih tak mau lebih lama diceramahi mereka maunya dialog 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 Bagaimana tanggapan Ustadz tentang desertasi dokter Abdul Aziz mengenai Sek Pranika ini tulisan seorang bernama Sahrul siapa namanya Sahrul bukan Pak Sahrul Pak Sahrul Pak Sahrul, Sahrul artinya buruk nama jenis buruk hitam warnanya itu namanya orang suliah Sahrul ini kuliahnya di Moskow akhiran pemikirannya kiri apa itu maknanya kalau kiri komunis Sahrul ini komunis sekolahnya di Moskow pulang pemikirannya dari Moskow dibacanya Quran dilepaskannya dari asbabun nuzul dilepaskannya dari nasih Mansur dilepaskannya dari tafsir bil-masur ditafsirkannya dengan pakai otak dia sendiri dipakainya dengan ilmu bahasa pendekatannya dia selalu pakai bahasa makanya menurut Sahrul aurat yang wajib ditutupi itu hanya yang berkerut-kerut seharulnya yaitu payudara dan kemaluan itu sendiri wajib ditutup yang lain boleh dibuka Sahrul Risma lama sudah lama kontroversi tahun 90 dia udah mengeluarkan buku itu namanya Alkitab wal-Qur'an cuman baru sekarang dipopulerkan ditulis dibawa ke kampus lalu disidangkan dan pada akhirnya menjadi kehebohan yang ada ilmu tapi ada yang lebih tinggi daripada ilmu adalah akhlak mana akhlak kita dihadapan manusia dan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala hai para cendikawan cendikawan jaga akhlak karena keilmuan kita akan dituntut dihadapan Allah kira-kira apa efeknya mengeluarkan desertasi bahwa hubungan laki-laki perempuan suka sama suka tidak dianggap sebagai zina kira-kira apa efek positifnya terhadap umat tak ada semua agama di dunia ini mengharapkan zina agama apa tanyalah kawan-kawan kita yang Tionghoa Kogucu tanya saudara-saudara kita yang Kristen Katolik tanya sama dia apakah dibenarkan Tidak Tidak tak ada satupun yang melegalisasi perbuatan zina Bagaimana para rawi zaman dulu membukukan hadis Bagaimana cara mereka membedakan hadis asli dan hadis palsu terong obat dari segala macam penyakit itu contoh hadis palsu terong obat segala macam penyakit siapa yang membuat hadis palsu tukang jual terong nyesel laku dibuat nyanyi pasu syarat hadis sahib ada lima yang pertama sanatnya bersambung sanat itu apa kau dapat hadis dari siapa Imam Bukhari Imam Bukhari dapat dari siapa Abdullah bin Maslamat Allah bin Maslamat dari siapa Malik bin Anas Malik bin Anas dari siapa Abu Zinat Abu Zinat dari siapa Al-A'raj A'raj dari siapa Abu Hurairah Abu Hurairah dari siapa dari Nabi Muhammad s.a.anatnya mesti nyambung kalau putus dua periwayatnya musti adil-adil apa arti adil menjauhi dosa besar menghindari dosa kecil dulu kalau ada periwayat hadis yang tidak menutup kepala tak diterima hadis karena tidak adil tidak melanggar sudah melanggar muntah makanya dulu periwayat-periwayat hadis itu pakai sorban pakai topi menutup kepala tiga babit ingatannya kuat ada orang alim tapi pikul tak diterima hadis makanya kata Malik bin Anas aku ketemu di masjid Nabawi ini dengan orang-orang soleh kalau aku minta dia berdoa turun hujan sakinkan kabul doa sakinkan banyak zikirnya kalau aku suruh mereka berdoa turun hujan tak perlu istisok ramai-ramai satu orang yang berdoa turun hujan tapi aku tidak meriwayatkan hadis dari dia kenapa? karena pikul tak ingat empat riwayat dia tak boleh berkentangan dengan riwayat yang lain namanya lima tidak boleh ada ilat ilat itu apa? sababun khafiyun yaqdah fi sihat al-hadis ada sebab walaupun kecil yang membuat hadis itu jatuh derajatnya maka tak bisa diawalkan inilah kereteria yang dibuat ulama' dalam kitab-kitab luhul hadis ilmu-ilmu khadz apa pendapat ustaz tentang film The Santry yang tidak mencerminkan kehidupan pesantren yang sebenarnya dan disutradarai oleh Livi Zeng yang kontroversi kalian mancing-mancing ah udah banyak komentar-komentar udah ikuti aja yang udah ada tuh saya yang topan lawanya belum selesai lagi haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain saya tak nonton film ini sampai habis baru menengok thrillernya tapi di dalam itu yang bisa saya komentari pertama masuk ke rumah ibadah karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat kalau di dalam itu ada patung berhala maka dalam Islam mazhab syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala mazhab syafi'i kita pakai mazhab apa? dua tentang masalah laki-laki perempuan berdua-duaan tak maharam anak-anak anak-anak la yakhlumanna rajulun ma'amra'addin illa ma'adhi ma'aramin karena sebab itu maka kita jaga anak cucu kita dari perbuatan-perbuatan maksiat bahwa ada misi-misi sesuatu dibalik ini semua kita akan diminta tanggungjawab dihadapkan Allah subhanahu wa ta'ala Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non-muslim karena kita sudah lama bertetangga apalagi orang Tanjung Pinang seandainya orang Tanjung Pinang ini ekstrim tak akan ada orang Tionghoa di Tanjung Pinang kita semuanya bisa menerima siapapun yang datang semua bertutangga berkawan bersahabat tapi kalau sudah dalam masalah ibadah ritual sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan tak bisa membedakan mana toleransi mana toleransi harus bisa dibedakan jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan akidah anak-anak kita dan orang-orang yang pernah dipesantren pun ketika menonton itu ini bukan anak pesantren anak pesantren tak begitu kalau orang Sakaratul Maut mengucapkan istighfar bagaimana itu pausa? tidak mengucapkan la ilaha illallah la qinu mautakum talqimkan ke telinga sebelah kanan la ilaha illallah nanti lidahnya nampak bergerak suara sudah tak ada lagi bibir tak lagi bergerak hebatnya Allah Ta'ala ada kalimat kalau diucapkan tak perlu bibir bergerak lidah saja bergerak tak bersuara la ilaha illallah kalau sudah mulutnya lidahnya nampak bergerak la ilaha illallah jangan bergerak tapi kalau dia meracau berapa harga sawit berapa ikan sekilu tidak mengucapkan la ilaha illallah ada dalam astagfirullah ada dalam salawat ada dalam subhanallah ada dalam alhamdulillah ada dalam Allahu Akbar Nabi ketika mau meninggal dunia apa kata Nabi Allahumma arrafiqul a'la Allahumma arrafiqul a'la kita Nabi tengok kitab arrafiq al-waktub Allahumma arrafiqul a'la Ya Allah akan bersama dengan sahabat-sahabat Allah yang tinggi Nabi Nabi Sini Alhamdulillah 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 Alhamdulillah